Serangan bom Israel tak putus membombardir jalur Gaza. Lebih dari 11.200 warga Palestina tewas. Awan asap membumbung di atas langit Gaza seiring berlanjutnya serangan Israel. Sebelumnya, tentera Israel menggeledah rumah sakit di Gaza yang diklaim sebagai tempat persembunyian militan Hamas. Dewan Keamanan PBB menyerukan jeda kemanusiaan di jalur Gaza mendesak untuk diperpanjang. Resolusi ini diusulkan Malta dan disetujui 12 dari 15 negara. Tiga negara yang abstain yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris. Jedah kemanusiaan dilakukan untuk memudahkan akses bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Duta Besar Tiongkok untuk PBB, Zhang Jun, menyebut seharusnya Dewan mengadopsi resolusi yang lebih komprehensif sejak awal. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan belum berencana menarik pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon terkait konflik Palestina dan Israel. Di sela-sela penutupan pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN, Prabowo juga menyampaikan kondisi di Gaza yang perlu mendapat perhatian dan komitmen untuk menghentikan kekerasan serta memberikan perlindungan pada sipil. Dan mengenai pasukan TNI yang berada di Lebanon, Prabowo akan melakukan koordinasi dengan PBB serta pihak terkait. Pasukan perdamaian, Pak, ditarik atau tetap bertahan, Pak? Terima kasih. Sampai sekarang belum ada rencana untuk menarik pasukan perdamaian kita yang ada di Lebanon. Kita koordinasi terus sama PBB, Dewan Kamanan, dan semua negara yang berhubungan di situ. Kita terus. Invasi Israel selama lebih dari satu bulan telah menewaskan lebih dari 11.200 warga Palestina. Dua per tiga korban adalah perempuan dan anak di bawah umur. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!